Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi ya di channel saya Kali ini saya akan mencoba Untuk berbagi tutorial Bagaimana cara mengatur ukuran Kertas di halaman Microsoft Word ini Menjadi Ukuran F4 Atau folio ya Nah Pasti teman-teman semua Pernah mengalami kasus ketika membuat sesuatu Menggunakan Microsoft Word Kemudian diminta Untuk ukuran F4 Teman-teman kebingungan nih karena Di ukuran Defaultnya disini Di bagian size nya itu tidak ada Nah Lalu bagaimana sih Cara membuat ukuran F4 berapa sih ukuran Panjang dan lebarnya itu Dan kemudian nanti kita akan buat Dia secara permanen ada di daftar Size ini ya masuk ke dalam daftar Size ini bagaimana caranya Oke langsung saja kita mulai Tutorial nya Nah teman-teman Untuk mengatur ukuran kertas Teman-teman pergi ke Pack layout Nah disini ada Margin orientation Size Column Nah kemudian untuk Mengaturnya teman-teman bisa Gunakan dua cara Yang cara pertama Melalui tanda panah di sebelah kanan ini Ya kanan bawah Tinggal teman-teman klik saja Muncul ini pack setup nya Atau teman-teman pergi ke Margin Kemudian pilih custom margin Sama saja Disini ada tiga tab Pada margin paper layout Nah margin ini Dia mengatur jarak Baik itu Atas Top Left Bottom Dan right Jaraknya ya teman-teman Sedangkan kita Akan mengatur Kertas nya Berarti kita pergi ke Paper Nah secara default Penuh saya adalah A4 Nah nanti teman-teman bebas Pasti ada letter Dan lain sebagainya Nah Kemudian disini Yang akan kita rubah adalah Panjang dan lebarnya Width dan height Untuk ukuran Ininya teman-teman bebas Atau bisa pilih yang paling bawah Pilih yang custom size Kemudian kita akan rubah nih Width nya menjadi 21,5 Kemudian Untuk panjang atau height nya Teman-teman isikan dengan 33 cm Jadi Untuk 21,5 Dikali 33 Ini adalah ukuran F4 Atau folio Nanti bisa teman-teman searching Di google ya Pasti ketemu ukuran ini Nah Kemudian kalau sudah Teman-teman klik ok Nah sekarang Ini adalah ukuran Kertas F4 Tetapi permasalahannya Ketika kita akan merubah Dia menjadi Contoh ya Di bagian Size nya Kita pilih dia A4 Nah kemudian kita Ingin merubahnya Lagi menjadi F4 Teman-teman tidak ada nih Tidak masuk ke daftar sini F4 nya Kita harus mengatur ulang Untuk ukuran tadi Di back setup sini Nah caranya seperti ini Teman-teman Agar F4 Ukuran F4 itu masuk ke dalam Daftar size ini Nah teman-teman Pergi ke Control Panel Ketikan saja di Search Nah ini control panel Intinya kita akan Pergi ke Hardware and sound Yaitu kita akan pergi Ke device and printers Kita akan membuat Sendiri ukuran kertas itu Masuk ke dalam Daftar size tadi ya Teman-teman Sekarang silahkan Teman-teman pilih Printer yang Sudah pernah Teman-teman gunakan Di sini Canon Di sini saya Canon MP280 Pilih ya Di klik ya Bebas juga Di sini juga bisa Pilih Kemudian teman-teman Pilih Print server Properties Coba saya besarkan Terlebih dahulu ya Print server Properties Nah muncul Jendela baru lagi Seperti ini Nah di sini lah Tempat kita akan Membuat Ukuran F4 nya Kalau sudah Teman-teman fokus Ke tab forms Kemudian teman-teman Checklist Tulisan Create a new form Checklist seperti ini Nah Kemudian kita isikan Untuk form name nya Kita isikan Dia F4 Nah seperti ini Kemudian di Width dan Height nya Kita tentukan Seperti tadi Berapa tadi Width nya Yaitu 21,5 Kemudian untuk Height nya Panjang nya Kita isi 33 cm Nah di sini Ada pengaturan margin Juga Teman-teman bisa langsung Atur di sini Atau nanti Atur di Microsoft Word nya Lalu di sini Tinggal Berarti 3 4 Kemudian Height nya 3 Nah disesuaikan Saja dengan Kemauan teman-teman Atau Devalful nya Saya tadi 2,54 Nah Kalau sudah Pastikan benar-benar Ukurannya sesuai Teman-teman Width nya 21,5 cm Kemudian Height nya 33 cm Kalau sudah Teman-teman Pilih Save from Nah Langsung Dia tampil Di bagian From Ons ini Ada ukuran F4 Teman-teman Nah coba Kita cek Di bagian Microsoft Word nya Ini bisa teman-teman Close Kemudian kita kembali lagi Di Microsoft Word nya Coba kita cek Di bagian Size nya Kemudian kita gulirkan Ke bawah Kita cari ukuran F4 Nah Di sini sudah masuk ya teman-teman Ada ukuran F4 Sesuai dengan Yang kita buat Buat tadi Itu 21,5 x 33 cm Jadi begitu Teman-teman ingin merubah Tinggal teman-teman Rubah Langsung pilih F4 Seperti ini Nah biar Cepat ya teman-teman Oke Seperti itulah teman-teman Cara Mengatur ukuran F4 Secara permanen ya Di Microsoft Word Semoga tutorial ini Bermanfaat Membantu teman-teman semua Jangan lupa Minta dukungannya Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa Di tutorial Saya selanjutnya Terima kasih telah menonton